Biasa Komisi 4 DPR RI menyayangkan kasus pembunuhan satwa langka yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Menurut DPR, aktivitas manusia seperti illegal logging ataupun perluasan pemukiman penduduk telah menyebabkan penyempitan habitat satwa liar sehingga memicu konflik dengan manusia. Komisi 4 DPR RI sangat menyayangkan kasus pembunuhan satwa langka yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Konflik antara masyarakat dan satwa-satwa langka tersebut banyak disebabkan oleh habitat mereka yang terganggu dan bahkan semakin mengecil karena aktivitas manusia. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo sangat menyesalkan kasus pembunuhan satwa liar, salah satunya pembunuhan harimau Sumatera di Sumatera Utara baru-baru ini. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali saja. Hal ini dikarenakan oleh penyempitan habitat hewan-hewan langka. Rahmat menyayangkan aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan penyempitan habitat satwa liar seperti illegal logging ataupun perluasan pemukiman penduduk. Untuk itu pemerintah bersama penegak hukum harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Asyarakat dalam ini tanaman-tanaman yang ada di masyarakat kita, ternak-ternak mereka. Jadi konfliknya semakin luas sehingga perlu proses penjembatan dan perlu duduk bersama antara pemerintah dengan stakeholder yang ada untuk mengatasi, menyelamatkan darurat binatang-binatang kesayangan kita yang dilindungi kita itu. Selain itu Rahmat melanjutkan jangan sampai konflik seperti ini yang masalah utamanya disebabkan oleh habitat satwa yang semakin mengecil membuka perdagangan ilegal dari bagian tubuh hewan langka yang terbunuh tersebut seperti kuku, gigi, kulit, dan sebagainya. Negara sekali lagi aparat penegak hukum harus hadir di sini. Kalau tidak saya pesimis sebatas undang-undang, sebatas imbauan, sebatas peraturan tetapi kalau penegakan hukum tidak dilakukan niscaya kepunahan, kesayangan hukum, apa namanya binatang kita itu akan cepat proses pemunahannya.